Dari Gambia, ada seorang saudara kita, Umar Sahib, beliau pada tahun 2017 bayat bersama dengan keluarganya. Istri beliau terjangkit penyakit kanker rahim. Anak beliau yang sebelumnya lahir pada tujuh tahun yang lalu, lalu terjangkit kanker, dan dokter mengatakan bahwa tidak bisa disembuhkan lagi, dan tidak mungkin akan dapat melahirkan anak. Istri beliau dibuat sangat khawatir karenanya, pertama ada penyakit dan kedua tidak bisa punya anak lagi, dan mungkin saja berapa lama lagi akan dapat hidup dan memiliki anak juga bagaimana kedepannya. Alhasil, setelah bayat masuk jemaat, istri beliau itu mengambil satu literatur jemaat, pada literatur tersebut terdapat gambar huzur, katanya setelah melihat gambar tersebut, timbul ketentangan di dalam diri saya. Lalu saya terus memanjatkan doa, dan terus memohon ketentraman dari Allah Ta'ala. Lalu istri beliau menerima surat kepada saya, yaitu kepada huzur, di dalam suratnya menyampaikan keinginan untuk sembuh dari penyakit dan memiliki anak lagi. Dengan karunia Allah Ta'ala, tidak selang beberapa lama, beliau pun hamil. Ketika dokter mengecek, mereka keheranan, mereka mengatakan bahwa secara medis tidak mungkin lagi bagi Anda untuk dapat memiliki anak lagi. Lalu ketika dokter tersebut mengecek kankernya, yaitu setelah tes kehamilan, ternyata hasilnya adalah negatif. Dokter sangat keheranan, dokter bertanya kepada wanita mubain baru tersebut, obat apa yang Anda gunakan sehingga kanker Anda pun hilang, dan bagaimana masalah ini menjadi tuntas. Padahal secara medis saya sudah yakin, tidak mungkin dapat disembuhkan. Wanita tersebut mengatakan, saya tidak menggunakan obat. Saya hanya menulis surat kepada khalifah saya, dan saya pun berdoa. Dan ini merupakan keberkatan doa, dan ini yang menjadi obat bagi saya, yang karenanya Allah Ta'ala memberikan karunia kepadanya.